36 siswa SMK Negeri 1 Tambun Utara Kabupaten Bekasi diberhentikan mendadak oleh pihak sekolah akibat maladministrasi. Ya, padahal 36 siswa tersebut sudah mengikuti MPLS selama satu pekan dan membayar biaya seragam hingga 1,7 juta rupiah. Harus diterima! Tuhan orang tua dan siswa menggeruduk SMK Negeri 1 Tambun Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat pasca pemberhentian 35 siswa baru di sekolah tersebut. Tak hanya perunjuk rasa, masa juga menggembok pagar sekolah. Orang tua dan siswa ini mengaku kecewa atas keputusan pihak sekolah yang mengeluarkan 36 siswa. Meski sudah menjalani MPLS, bahkan membayar biaya seragam 1,7 juta. Sengkarut berawal saat pihak sekolah menambah satu kelas berisi 36 siswa atas usulan kepala desa dan masyarakat setempat. Sekolah pun membuka pendaftaran siswa di luar PBDB online. Hingga akhirnya, ke-36 siswa menjalani MPLS. Namun belakangan penambahan kelas tidak disetujui Dinas Pendidikan Jawa Barat. Sekolah bahkan terancam tidak mendapat dana BOS karena nekat menambah kelas di luar PBDB online. Hingga kini tidak ada penjelasan. Nasib ke-36 siswa setelah keputusan pemberhentian. Sekolah hanya menyebut akan mengembalikan uang seragam ke orang tua. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi melaporkan. Ya ini seperti ada indikasi adanya oknum-oknum sekolah yang tidak bertanggung jawab untuk menambah kuota dari kuota yang sudah ditapkan oleh Dinas Pendidikan. Tentunya juga para siswa bertanya-tanya, kenapa baru setelah satu minggu mengikuti MPLS dikeluarkan aturan tersebut atau dikeluarkan dari sekolah. Bahkan sejumlah siswa yang dinilai ini melakukan mal administrasi. Semoga permasalahan ini dapat segera tersetuntas. Dan nanti seperti apa nasib para siswa tersebut? Apakah masih bisa untuk kembali ke sekolah tersebut atau harus mencari sekolah lainnya? Karena untuk proses MPLS atau biasanya kalau zaman kita OSPEC Yasmin ya, itu sudah dilakukan bahkan sudah membayar senilai 1,7 juta rupiah per satu siswa. Kita harapkan mudah-mudahan ada jalan tengahnya, ada jalan keluarnya dan yang paling penting adalah siswa ini bisa untuk melanjutkan pendidikan. Itu yang paling penting ya.